Oke guys, sekarang kami akan menjelaskan cara memasang baterai kepada charger desktop ya, universal LED ya Ini baterai samsung, kapasitasnya adalah 3000 mAh Nah, kemudian di charger ini outputnya adalah 4,2V ya Jadi belum 5V, kalau Android sekarang itu kan 5V ya Ini 4,2V, jadi masih di bawah seri Android yang adapter ya Mungkin agak sedikit, lambat sedikit dibandingkan dengan yang seri charger Ori Samsung ya Kemudian ini baterai samsung, kapasitasnya 3000 mAh ya Voltage-nya adalah 4,4V, kemudian di sini 4,2V Tapi kalau misalnya ini pakai yang 5V ya, kayak casan ini lebih cepat Ini 4,4V, di sini 4,2V Oke, langsung saja teman-teman, kalau mau desktop, itu kalau gambar tipe samsungnya seperti ini Ada logo min plus, tulisan min plus ya Ini plusnya yang di sebelah sini ya, kemudian minnya sebelah sini Yang penting perhatikan pada lurus min ya Kalau tipe samsung kadang ada yang posisinya kebalik, ada yang posisinya seperti ini ya Ada yang tiga mata, ini kan empat mata ya, empat mata konektor Jadi nanti yang dicolokin ini sama ini ya Kemudian bagaimana bang pada kawat desktopnya Kalau untuk teman-teman mau model kayak gini, bisa Kemudian ini desktopnya bisa disetting ya Bisa digeser-geser, sesuaikan Kemudian kita cepit ya Kita paskan, nah dia akan nyala Akan muncul kapasitas Kemudian bagaimana bang kalau kebalik Nah, namanya cesan universal Mau seperti ini mengisi Mau seperti ini pun juga mengisi Nah, dia tetap muncul ya Tapi ada yang cesan desktop itu yang tipe lama banget Dia kalau baterainya kebalik, dia nggak akan nampil ya Kalau ini nampil Kemudian kita coba ces ke bagian stop kontak listrik Cara ngecesnya seperti apa Biar posisinya apa namanya Posisinya itu gampang, mudah Nah, kalau misalkan teman-teman Ini kan bentuknya seperti ini Kalau misalkan nyolokin seperti ini Dia tidak akan ngunci ya Dia jatuh Kemudian kalau dibalik Misalkan dibalik ya Cesannya itu dibalik seperti ini Cesannya dibalik seperti ini Dia akan gigit ya Seperti ini ya Ini 100 Kalau misalkan masangnya kayak gini Dia akan ngunci ya Tapi kalau misalkan teman-teman Masangnya kayak gini Dia akan jatuh ke bawah Karena disini nggak ada tahanan Ya Nah, jadi harus seperti ini Oke, cukup sekian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya